galih tolak tanda tangani surat penahanan ini kata polisi argopun tidak mempermasalahkan mengenai penolakan penanda tanganan galih sebagaimana di larsirepublika.id penyidik di treskrimsus polda metrojaya telah menahan tiga tersangka kasus penyemaran nama baik melalui media sosial yakni galih ginanjar serta pasangan suami-istri rei utami dan vabulo beno ketiga tersangka itu resmi ditahan polisi untuk 30 hari kedepan ya betul tersangka sudah ditahan kata kabin humas polda metrojaya kompos argoyono saat dikonfirmasi Jumat 12 Juli penahanan ketiga tersangka itu kata argopun dilakukan setelah penyidik memeriksa selama waktu satu kali 24 jam dari masa penangkapannya saat ini sambung diam para tersangka sudah berada di rumah tahanan polda metrojaya mereka saat ini ada di direktorat tahanan dan barang bukti ditanti polda metro mereka ditahan untuk 30 hari kedepan ujar argo argop menambahkan gali diketahui tidak mau menandatangani surat penahanan tersebut meski begitu kata argop hal tersebut tidak membuat penyidik menghentikan penahanan terhadap mantan suami virus Arafik itu argopun tidak mempermasalahkan mengenai penolakan penandatanganan itu ia menyebut hal tersebut merupakan hak galih ginanjar namanya hak ya tidak masalah kita sudah buatkan berita acara penolakan penandatanganan perintah penahanan ujar argo selamat menikmati